Intro Welcome to our channel Kiai Haji Ahmad Dahlan Tentu kalian tidak asing lagi dengan nama ini bukan? Yap, selain mendapat gelar sebagai pahlawan nasional Orang-orang juga mengenal pria kelahiran 1 Agustus 1868 ini Sebagai pendiri salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia Yakni Muhammadiyah Lebih jauh, simaklah beberapa fakta mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan Yang telah dirangkum oleh channel Data Fakta berikut ini Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasi kamu Untuk mendapatkan video dekatif dari Data Fakta Pendiri Muhammadiyah Untuk fakta yang satu ini sudah bisa dipastikan kalau kalian semua sudah tahu Ya, bukan rahasia lagi kalau nama Kiai Haji Ahmad Dahlan Begitu mentereng sebagai pendiri organisasi keagamaan Muhammadiyah Bertahun-tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 18 November 1912 Ahmad Dahlan membimbing beberapa pemuda untuk mendirikan Muhammadiyah Yang saat itu bertempat di kampung kauman Yogyakarta Nah, kira-kira apa latar belakang organisasi ini didirikan? Faktanya gagasan ini muncul atas keinginan Kiai Haji Ahmad Dahlan Untuk mengembalikan syariat Islam sesuai dengan ajaran Al-Quran Tanpa terlalu banyak diadaptasi oleh budaya berbagai daerah di Indonesia Selain itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sangat heran dengan masyarakat Indonesia Yang percaya Allah sebagai Tuhan dan beragama Islam Tetapi rela-rela saja diperbudak dan dijajah oleh kaum asing Bergabung ke Budi Utomo Taukah kalian, setahun setelah dibentuk Kiai Haji Ahmad Dahlan memutuskan masuk ke sebuah organisasi pemuda Yang didirikan oleh Dr. Sutomo Dan para mahasiswa Stovia, yaitu Budi Utomo Yap, tepatnya pada tahun 1909 Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memiliki nama kecil Muhammad Darwish Memutuskan bergabung ke organisasi yang berdiri pada 20 Mei 1908 tersebut Nah, faktanya lagi setelah bergabung ke Budi Utomo inilah Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat ide untuk membuka sekolah sendiri Yang diatur dengan rapi dan didukung oleh organisasi yang permanen Agar tidak bernasib sama dengan pesan tren tradisional Yang tutup jika Kiai pemimpinnya meninggal dunia Tokoh Pembaharu Pasca mendirikan Muhammadiyah, nama Kiai Haji Ahmad Dahlan semakin dikenal publik Bahkan berbagai literatur menyebutkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan termasuk ke dalam salah satu tokoh pembaharu Islam di Indonesia Lalu pembaharuan seperti apa sih yang ia lakukan? Nah, faktanya ia memang melakukan banyak pembaharuan Semisal dari cara berpakaian Ia tidak sungkan memadukan cara berpakaian Jawa dan Belanda Yang awalnya dianggap tabu oleh warga kauman Bagaimana tidak ia mengenakan jas, sorban di kepala, jarik atau kain Jawa yang bermotif batik Dan bersepatu modern khas Eropa Sementara itu, dari segi kesehatan, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mengadopsi cara kerja pelayanan kesehatan dari Belanda Dan setelahnya, berdilah penolong kesengsaraan umum atau PKU Atas usul Haim Sucak, murid Kiai Haji Ahmad Dahlan Bergelar Pahlawan Nasional Sebagai mana telah dibahas sebelumnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan faktanya memang bergelar pahlawan nasional Ya, ia meninggal pada tanggal 23 Februari tahun 1923 Serta dimakamkan di Karangkajeng, Yogyakarta Dan melalui Surat Keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961 Kiai Haji Ahmad Dahlan dinobatkan sebagai pahlawan nasional Hal tersebut didasarkan pada jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan Dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pemaharuan Islam dan pendidikan Tentu saja, semua kerja kerasnya tak dapat dipisahkan dari keterlibatan ia dalam mendirikan Muhammadiyah Yang sekali lagi, dianggap sebagai pelopor amal usaha sosial dan pendidikan Yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemojuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam Naik Haji pada usia 15 tahun Dengan status tokoh pembaharu Islam, tidak aneh rasanya jika mengetahui bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan Sudah menginjakkan kaki di Tanah Suci Mekah di usia 15 tahun Namun, sehabis menunaikan ibadah haji, ia tidak langsung pulang ke tanah air Jalan pendidikan yang ia pilih adalah menetap di sana beberapa tahun untuk memperdalam ilmu agamanya Ya, selepas berhaji, ia menetap selama 5 tahun lamanya untuk mendalami pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam Di sana, Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak berinteraksi dengan pemikir pembaharu Seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Trida, dan Ibnu Taimiyah Nah, barulah saat kembali di tahun 1888, ia mengganti namanya dari Muhammad Darwish menjadi Ahmad Dahlan Menikah dengan sepupu sendiri Pernahkah kalian mendengar nama Nyai Ahmad Dahlan? Nah, selain dikenal sebagai istri Kiai Haji Ahmad Dahlan Sama seperti sang suami, ia juga bergelar pahlawan nasional Serta didapuk sebagai toko emansipasi perempuan Faktanya, sepulang dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan menikahi seorang perempuan yang bernama Siti Walidah Yang tidak lain adalah sepupunya sendiri dan kelak akan mendapat julukan Nyai Ahmad Dahlan Lebih jauh, wanita kelahiran 3 Januari 1872 tersebut Merupakan putri dari Kiai Haji Muhammad Fadli, seorang ulama dan anggota Kesultanan Yogyakarta Meski begitu, Nyai Ahmad Dahlan bukanlah istri satu-satunya Sebab, diketahui, Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki 4 orang istri Yaitu Siti Walidah, Nyai Abdullah Nyai Rum, Nyai Aisyah, dan Nyai Yassin Dituduh hendak dirikan agama baru Bukan hal yang mudah bagi Ahmad Dahlan membawa Muhammadiyah hingga seperti sekarang Tentu saja dalam perjuangannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan menemukan berbagai hambatan dan rintangan Tak terkecuali hambatan yang datang dari pihak keluarga dan kerabatnya sendiri Bahkan saat pertama kali berdakwah di bawah payung Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah disebut-sebut sedang mengajarkan agama baru Faktanya, Ahmad Dahlan pernah mendapat tuduhan membangun sekolah yang menyalahi agama Islam Tidak ketinggalan, label K palsu dan kafir pernah disematkan kepadanya Kisah perjuangannya difilmkan Tidak bisa dimungkiri bahwa perjalanan hidup Ahmad Dahlan memang menarik untuk diikuti Dan mungkin itulah yang ditangkap oleh sutradara kondang Hanung Bramantio Nah, bagi kalian pecinta film tanah air, pasti tidak asing lagi kan dengan film sang pencerah Film yang rilis di tahun 2010 ini bercerita tentang perjalanan sang pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan yang diperankan dengan apik oleh aktor kawakan Lukman Sardi Lebih jauh film ini dibintangi oleh Lukman Sardi sebagai Ahmad Dahlan Muhammad Isantarore sebagai Ahmad Dahlan Muda Dan Zazkiya Adyameka sebagai Nyai Ahmad Dahlan Minim Karya Tulis Beberapa orang meyakini Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai seorang penggerak Namun tidak banyak yang mengakui bahwa ia juga memiliki karya tulis Faktanya Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki karya hanya saja berserakan di mana-mana Tidak rapi dan tersusun dalam satu buku Sebagai contoh, salah satu tulisannya yang berjudul Tali Pengikat Hidup tahun 1923 Yang pernah diterbitkan ulang Ada pula transkrip pidato Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kongres Muhammadiyah di Cirebon tahun 1922 Judulnya Kesatuan Hidup Manusia Karya ini kemudian diterbitkan oleh Huf Bestur atau HB Majelis Taman Pustaka Muhammadiyah Tak ketinggalan tulisan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Majelis Suara Muhammadiyah edisi pertama dan kedua Serta tidak menutup kemungkinan di edisi lainnya Kiai Haji Ahmad Dahlan juga menjadi kontributor Hal ini disampaikan oleh editor Bahasa Majelis Suara Muhammadiyah Bapak Alutfi Effendi berdasarkan rilis kureta.com edisi Desember 2018 Generasi ke-12 Maulana Malik Ibrahim Sejak belia Ahmad Dahlan telah dibekali dengan pemikiran beragama yang kuat Faktanya hal ini tidak jauh-jauh dari kenyataan bahwasannya ia adalah generasi ke-12 dari salah seorang wali Songo Yang terkemuka dalam mendakwakan Islam di daerah Gresik yakni Maulana Malik Ibrahim Secara berurut silsilah yang dimaksud ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishak, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadullah atau Sunan Prapen Maulana Sulaiman Ki Agenggribik Jatinom, Demang Jurung Juru Sapisan, Demang Jurung Juru Kapindo Kei Ilyas, Kiai Murtodo, Kei Haji Muhammad Sulaiman, Kei Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwish atau Kei Haji Ahmad Dahlan Itulah tadi fakta seputar toko pembaru Islam Kei Haji Ahmad Dahlan Nah menurut kalian, fakta mana yang paling menginspirasi? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share Nonton juga video-video dekatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar Sampai jumpa di video dekatif data fakta selanjutnya